Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan praktik dan tindakan korupsi menghambat laju investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi. Erlangga menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu langkah untuk mencegah potensi tindakan korupsi. Erlangga menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja akan mampu meningkatkan transparansi di sektor tata ruang pertanahan, menyederhanakan izin di sektor usaha, serta memberikan kepastian layanan dalam investasi. Selain itu, UMKM untuk berusaha serta meningkatkan jaminan hukum bagi usaha dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi. Erlangga Hartarto memastikan pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir, melalui penataan kebijakan dan regulasi baik berupa instruksi, arahan, maupun peraturan perundang-undangan. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi merupakan rancangan strategi yang sangat penting karena memberikan acuan dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Keinginan kuat dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Conventions Against Corruption tahun 2003, Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, serta Perpres No. 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan menjadi arah kebijakan yang diimplementasikan seluruh organisasi pemangku kepentingan di negeri ini. Kementerian Koordinator Bidang Kerekonomian turut mempunyai andil dalam mendukung strategi tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja mendukung proses perizinan yang transparan dan akuntabel, demikian pula di sektor perdagangan dengan tata niaga berbasis melacak komoditas. Supaya pencegahan korupsi di lingkungan ini menjadi penting karena praktek korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan.